Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya di video kali ini kita akan membahas tentang empat arti kedutan kelopak mata kiri bawah menurut Islam dan primbon Jawa jika semua kedutan di kelopak mata atas merupakan pertanda baik dan kebahagiaan maka lain halnya dengan kedutan di kelopak mata bawah menurut primbon kedutan di kelopak mata bagian bawah memang diidentikan dengan hal-hal buruk dan menyedihkan misalnya saja arti kedutan kelopak mata kiri bawah dalam primbon dijelaskan bahwa kedutan kelopak mata kiri bawah merupakan alamat bahwa seseorang yang sedang mengalaminya akan sakit dalam waktu dekat sakit tersebut bisa berupa sakit badan sakit hati atau stres karena menghadapi masalah hidupnya meski antara kedutan dan pertanda yang disebutkan tersebut tampak tidak saling berhubungan namun ada banyak orang yang mengaku membuktikan kebenaran pempatah orang tua ini apakah anda juga saat ini sedang mengalami kedutan di area mata kiri bawah arti kedutan kelopak mata kiri bawah jika memang saat ini anda sedang mengalami kedutan di area mata kiri bawah maka biasanya saat ini anda sudah merasakan rasa tidak enak di badan itu tentu saja bila kedutan tersebut terjadi di kelopak mata kiri bawah bagian dekat dengan bola mata sementara bila di bagian yang lain menurut primbon pertandanya bisa berbeda seperti yang tercantum dalam kitab mujarobat primbon jawa arti kedutan kelopak mata kiri bawah memang dibedakan menjadi empat bagian masing-masing bagian memiliki pertanda yang berbeda meskipun semuanya masih berhubungan dengan ramalan sakit satu sakit demam kedutan ditunjuk pada gambar nomor satu yang pertama adalah bagian tepat di bawah bola mata kiri anda jika kedutan di area ini menurut primbon anda akan menderita sakit demam atau sakit yang menyebabkan tubuh panas lainnya lebih lanjut dikatakan bahwa sakit yang diderita tersebut bukanlah sakit yang parah tapi setidaknya akan membuat anda merasa tidak enak dalam beberapa hari entah apakah memang secara medis kedutan di area ini berhubungan dengan fungsi imunitas yang melemah atau seperti apa yang jelas sudah berulang kali pertanda ini benar-benar terjadi di diri saya Anda mungkin bisa mengkonsumsi vitamin berolahraga atau melakukan hal lain yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar pertanda ini tidak terjadi pada diri anda dua dikecewakan kedutan seperti ditunjuk pada gambar nomor dua menurut primbon arti kedutan kelopak mata kiri bawah di bagian ekor mata seperti ditunjuk titik nomor dua adalah pertanda bahwa anda akan mengalami sakit hati anda akan dikecewakan oleh seseorang yang telah diberi kepercayaan karena sakit hati itu anda mungkin akan menangis sedih hingga bertengkar hebat wallahualam benar atau tidaknya ramalan ini bisa dibuktikan sendiri nanti bila anda saat ini sedang mengalami kedutan di bagian tersebut tiga menghadapi masalah pelik seperti kedutan yang ditujuk pada gambar nomor tiga ramalan lain yang disampaikan primbon terkait arti kedutan kelopak mata kiri bawah adalah anda yang mengalaminya akan menghadapi masalah pelik dalam waktu dekat masalah tersebut datang secara tiba-tiba dan dapat membuat anda stres hingga jatuh sakit kendati begitu kedutan di bagian seperti yang ditunjuk nomor tiga sangat jarang terjadi tapi bila anda mengalaminya berdoa lah supaya ramalan ini salah empat mendapatkan sial seperti kedutan yang ditunjuk pada gambar nomor empat kedutan kelopak mata kiri bawah di bagian dekat pelupuk mata menurut primbon adalah pertanda bahwa anda akan mendapatkan sial pertanda ini tentu mengkhawatirkan dan pasti membuat anda berdoa supaya ia tidak benar terjadi tapi saya sendiri pernah kehilangan handphone saya setelah beberapa hari mengalami kedutan di bagian ini entahlah kebetulan atau memang ramalannya akurat saya tidak tahu Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang arti kedutan kelopak mata kiri bawah menurut ramalan primbon jawa dengan yang saya sampaikan ini bukan niat saya menakut-nakuti tapi begitulah memang yang dituliskan primbon untuk mengingatkan diri kita agar selalu berserah diri dalam menghadapi segala kemungkinan semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati